Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita akan menunjukkan bacaan dikrok kita di halaman 16 pada julid 6 Lalu kemarin kita membahas beberapa ayat-ayat atau beberapa huruf-huruf mengenai hukum kebetifah Maka para teman-teman ini kita akan menunjukkan huruf apa saja yang dihukumi atau harus dibaca dengan ringan dan sama-sama Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Huruf selanjutnya Ini huruf ke-8, ada huruf sya Apabila memakai atletan ini yang bertemu dengan huruf sya atau syi atau syu Maka hukum bacaannya wajib didemukan dan sama-sama Kita baca ya Min-sha'ahir Kulnaa idan shabatah Wajunshikus sahabat thikol Thumma idah jaha anshara Min sharma khalak Wa min shar-ri wasiqin ila waqab Hamas manjutnya Wa nukhridu lahum yawma qiyamati kitabah Yalqahuman shumura So Min ma'in shudid Min salah min abaihim Yawma la yubani anhum kayidun shay'an Wala hum yunsunsun Wal ya'amal amalan shaliham Wala yushik di'ibadati rabbihi ahala Terus selanjutnya Do Kabila namahki atau tamin Bertemu dengan huruf Do atau Do atau Bi Maka hukum bacaannya wajib dibaca dengan samar-samar dan lemur Maka hukum ma'ud 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 Selanjutnya ada Lu Bagaimana maki atau tamin Bertemu dengan huruf Lu Atau Lu Atau Lu Maka hukum ma'ud Maka hukum ma'ud Wajib dibacaan dan lemur Dan lemur Maka hukum ma'ud Ini contoh bacaannya هم ينظرون على الأرائك ينظرون إلا هراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا قال سننظر أصدقة سننظر أصدقال سننظر أصدقال سننظر أصدقال سننظر أصدقال سننظر أصدقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته